Intro Kedatangan era motor-motor listrik di Indonesia sudah semakin dekat Salah satu cirinya adalah Honda sudah memperkenalkan all new PCX Hybrid di Indonesia Dan sekarang sudah ada harga resminya yaitu Rp40.300.000 Dan sekarang motornya sudah ada di depan saya Kita akan cobain motor yang berwarna biru ini Seperti apa bedanya dengan motor yang bermesin bensin standar Kayaknya akan lebih enak tarikannya karena mereka mengklaim tenaga dan torsi yang lebih besar dari all new PCX Hybrid ini Bagaimana motornya? Kita akan berbeda bareng Selamat datang di channel Autorider dan selamat menonton Mencermati desainnya sepertinya tampak tidak ada bedanya dengan all new PCX yang bermesin bensin All new PCX yang konvensional karena kalau kita lihat bentuknya sama saja Tidak ada perubahan yang radikal sama sekali bahkan melihat mesinnya pun mirip-mirip saja Tapi memang hanya ada sedikit perbedaan yang bisa Anda cirikan Pertama dari warnanya Karena versi Hybrid ini hanya tersedia dalam satu warna Yaitu warna biru tua ini tidak ada warna lain Mohon maaf kalau Anda mencari Wow LG PCX warna lain ada yang tidak ada Mohon maaf karena hanya satu warna ini saja Dan ciri khas lain adalah hadirnya emblem Hybrid di sebelah kanan ini Dan di sebelah kiri di depan Di situ Anda bisa mencirikan all new PCX Hybrid Dan ada satu lagi yaitu di belakang Jadi kalau Anda melihat PCX yang biasa itu semuanya berwarna merah Nah ini sekarang micanya reflektor di belakang ini berwarna silver Hanya itu saja Kalau dilihat lebih detail lagi nanti kita akan lihat speedometernya Karena ada beberapa indikator yang menandakan kehadiran teknologi Hybrid di all new PCX ini Selebihnya tidak ada perbedaan di desain maupun tampilannya Karena perbedaan utama ada di dalam body ini Mulai dari depan ke belakang dan juga motor starternya Oke kalau dari segi desain memang tidak terlihat ada perubahan mencolok dari all new PCX Hybrid ini Hanya beberapa perubahan kecil yang bisa Anda cirikan Tetapi rupanya dari sistem mesin dan Hybridnya cukup banyak perbedaan Karena itu motor ini bobotnya sedikit lebih berat daripada all new PCX yang bermesin konvensional Karena ada sistem Hybridnya itu Kita lihat saja di belakang ini di bawah jok itu kalau kita lihat Berbeda sekali bagasinya karena sekarang tersita sedikit ruangnya untuk baterai Lithium Yang merupakan inti dari sistem Hybrid itu Jadi hanya bisa memuat sebuah helm half-face Dibanding yang lama yang bagasinya cukup lega Dari baterai Lithium ini kita akan lihat dan sistemnya Itu ada power drive unit di depan Itu yang nanti akan membantu sistem dari Hybrid ini Apakah sistemnya untuk mengecas baterai Atau dipakai daya dari baterai ini untuk membantu mesin menghasilkan tenaga Jadi secara tenaga mesin ini dibanding dengan mesin konvensional itu mempunyai perbedaan sekitar 1,8 daya kuda Hasil dari dorongan daya listrik ini Dan torsinya naik sekitar 4,3 Nm Itu cukup besar Bagaimana caranya? Yaitu baterai Lithium ini akan ditarik dayanya oleh power drive unit Untuk memutar ACG starter Nah ACG starternya juga sedikit berbeda dibanding PCX yang biasa Walaupun bentuknya mirip dan dimensinya sama Tetapi di dalamnya komposisinya berbeda Honda menyebutkan ada sedikit perbedaan mungkin di kumparannya atau di sistemnya Sehingga dia bisa mempunyai daya yang lebih besar Dayanya yang itu untuk mengecas baterai ini Dan untuk membantu memutar mesin Pada saat Anda berkendara normal atau idling Itu ACG starter akan mengecas baterai ini Dibantu oleh power drive unit untuk membantu voltasenya Disesuaikan supaya pas dengan baterai Lithium Nah begitu Anda membutuhkan tenaga Itu jika Anda memutar grip gas lebih dalam secara mendadak Maka si power drive unit akan menginstruksikan ACG starter untuk memberikan daya tambahan Seberapa besar daya tambahannya ada 5 step Tergantung dari seberapa besar Anda membuka gas secara mendadak Jadi loading itulah yang akan dibaca oleh throttle Untuk membantu Anda Maju lebih Kencang lagi dibanding PCX yang standar Nah bagaimana dengan impresi ridingnya Kalau dilihat Posisi duduk saya di All GPCX ini masih sama saja dengan PCX yang bermesin bensin biasa Karena memang motornya sama Tetapi begitu Anda putar gas Baru terasa Jadi disini Honda menyediakan 3 riding modes Tapi jangan dibayangkan riding modes yang seperti Honda CBR250RR ya Karena disini riding modesnya berkaitan dengan Kinerja dari ACG starter dan sistem hybridnya Kalau ada 3 mode yang Anda bisa Bedakan disini Mode pertama Anda bisa pilih dari Tombol di sebelah kiri Anda bisa aktifkan melalui Jari telunjuk Anda Itu mode idling Kalau pada mode idling ini Sistem idling stopnya tidak akan bekerja Dan Bantuan kepada ACG starternya itu sama persis seperti mode drive Tapi bedanya di mode drive atau mode kedua Itu idling start stopnya bekerja pada saat Anda berhenti sekitar 3 detik Maka dia akan mati mesinnya Lalu ada satu lagi mode sport Nah ini Dia akan memberikan daya yang lebih besar lagi pada saat Anda membeli tirgas mendadak Sehingga rasanya akan lebih padat tenaganya Tadi kita coba di track yang disediakan Honda disini Rasanya memang pada saat kita take off pertama dari nol Itu motornya akan lebih terasa Tarikannya lebih terasa Lebih kuat dibanding Mesin PCX yang bermesin standar Nah Seberapa besar sih Itu Honda menyebutkan sekitar 20-30% Tarikan akan bertambah Kalau Anda mengaktifkan mode drive ataupun sport Dengan begitu otomatis Bensinnya akan lebih irit Karena walaupun Anda Membeli tirgas lebih dalam Tapi Anda tidak membuang bensin Tapi dibantu oleh sistem elektrik atau sistem hybrid dari ONU PCX ini Lalu bedanya lagi disini Anda bisa lihat di speedometernya Ada indikator charge dan assist Jadi kalau disini Anda berada dalam posisi idle Dia sistemnya akan mengecharge baterai Sedangkan kalau Anda pelintir lebih dalam gasnya Ada indikator assist yang akan menandakan Seberapa besar daya yang dikeluarkan oleh baterai ke mesin Kayaknya kita perlu coba lebih jauh lagi Dan lebih lama lagi untuk bisa mencoba di jalan raya Menarik sekali Oke riders itu saja video dari kami Mengenai ONU PCX Hybrid ini Semoga apa yang kami lakukan disini Mencoba sedikit impresi berkendara ONU PCX ini Bisa menjadi panduan bagi Anda Untuk mencari skuter impian Anda Dan mungkin akan Anda pakai sehari-hari Apa yang kami suka dari motor ini adalah teknologinya canggih sekali Paduan antara baterai dan sistem hybrid ini Bisa memberikan angin segar Buat datangnya kendaraan-kendaraan berteknologi elektrik di Indonesia Memang harganya lebih jauh Lebih mahal dibanding ONU PCX yang bermesin bensin Harganya bisa naik hampir 10 juta rupiah Tapi baterainya saja kabarnya Honda itu harganya sekitar 7 jutaan Jadi wajar kalau harganya memang lebih mahal Karena sistemnya juga sistem yang canggih Semoga Anda suka dengan video ini Jangan lupa berikan komentar Anda Terima kasih kalau Anda sudah nonton video ini Dan klik like Kalau Anda suka Jangan lupa subscribe ke channel kami Untuk bisa mendapatkan informasi mengenai Motor-motor terkini yang ada di Indonesia Bye Jangan lupa subscribe ke channel ini Jangan lupa subscribe ke channel ini Jangan lupa subscribe ke channel ini